Intro Sahabat muslim yang dirahmati Allah Sekarang ini adalah zamannya berbagi Terutama berbagi soal komunikasi Berbagi soal informasi Entah informasinya itu benar Entah informasinya itu salah Itu ada anggapan bahwa Kalau kita adalah orang yang pertama Yang memberikan informasi Apapun informasinya Itu seakan-akan kita adalah orang yang bangga Atau membanggakan Ketika orang lain belum tahu Lalu kemudian kita sharing informasi Seakan-akan bahwa kemudian kita tahu Padahal informasinya itu belum tentu benar atau salah Nah dalam konteks ini tentu kita punya pandangan Justru kita bisa balik pandangan itu Kalau orang banyak memberikan informasi Mungkin banyak bicara Maka sebenarnya dia tidak belajar Belajar mendapatkan pengetahuan Itu justru ketika kita sering banyak mendengar dan menyima Kalau kita lebih banyak mendengar Maka sebenarnya pengetahuan kita itu lebih tambah Daripada kalau kita memilih bicara sana kemari Memberikan ini, memberikan itu, dan seterusnya Karena kalau kita memberikan Berbicara, dan seterusnya Tidak ada pengetahuan baru Mungkin pengetahuan yang kita keluarkan Tapi kalau kita justru bersedia untuk mendengar Menyimak Justru pengetahuan kita Itu akan tambah Nah baik mendengar Maupun menyimak Terutama mendengar Itu justru ada batasannya Batasannya adalah Kalau kita bisa berbicara Menyampaikan sesuatu yang baik Itu bagus Tetapi kalau kita memberikan informasi Ternyata kita tidak tahu informasi itu Dan nyatanya ternyata informasi itu salah Atau informasi itu bohong Maka kemudian Justru kita yang akan dapat dampaknya Nah oleh karena itu Ada teori yang mengatakan Dan kita bisa pakai teori ini adalah Kita itu selalu memberikan informasi yang baik Informasi yang benar Tetapi kalau kita tidak dapat memberikan Akurasi terhadap informasi itu Kebenaran terhadap informasi itu Maka justru lebih baik kita diam Karena dengan diam Itu justru pada akhirnya kita akan menghentikan informasi itu Dan dalam hal ini Saya bisa memberikan gambaran Atau bisa memberikan batasan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu paling tidak suka Terhadap katanya Ini kata ibu ini begini Kata bapak ini begitu Eh kata tetangga saya itu begini Begitu Begitu dan seterusnya Nah kalau kita komunikasinya Mendasarkan pada katanya Katanya Dan seterusnya Dan kita tidak tahu kebenarannya Itulah yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton